Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke mata pelajaran akutansi perusahaan jasa dan manufaktur Nah untuk materi yang selanjutnya kita lanjut dari materi kemarin yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal Jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan Atau semua transaksi yang bersifat menambah kas Nah ada pun transaksi-transaksi yang dapat dicatat pada jurnal pengeluaran kas yaitu Yang pertama yaitu pembelian barang dagang secara tunai Pembelian barang lainnya seperti perlengkapan, peralatan dan lain-lain pokoknya yang bersifat tunai Lalu pembayaran beban-beban, ada pembayaran hutang, ada pengambilan hutang untuk keperluan pribadi atau free pay Ada pengeluaran tunai lainnya Nah ini seperti ini contoh bentuk format jurnal pengeluaran kas Ada tanggalnya, nomor bukti, keterangan, ref, ada debit kredit, di debit ada hutang dagang, pembelian, akun serba-serbi atau akun lain-lain Nah ada kas, potongan pembelian, kalau misalnya selain ada hutang dagang Kan disini di debitnya cuma ada akun hutang dagang sama pembelian Nah selain akun itu boleh tulis di akun serba-serbi, tulisnya di akunnya Nah keterangannya, kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas Lalu kolom keterangan diisi dengan keterangan seperlunya seperti pembelian tunai, nama krediturnya, pembayaran beban, dan lain-lain Lalu kolom ref diisi dengan tanda cek jika sudah dipindah bukukan ke dalam buku besar pembantu Nah lalu ada kolom hutang dagang, diisi dengan besarnya hutang dagang yang dibayar nominalnya Lalu ada kolom pembelian, diisi dengan nilai pembelian barang dagang secara tunai Ada kolom akun diisi dengan nama akun yang tidak memiliki kolom tersendiri Nah kata ibunya tadi, jadi selain akun yang ada tertera di samping berarti masuknya ke akun lain-lain Lalu ada kolom jumlah diisi dengan nilai transaksi dari akun pada kolom serba-serbi Kolom kas diisi dengan nilai kas yang dikeluarkan Karena kasnya berada di kredit Lalu ada kolom potongan pembelian diisi dengan nilai potongan pembelian yang diterimakan Misalnya kalau misalnya ada diskon, ada potong-potongan itu masuknya ke kolom potongan atau diskon Nah ini contoh soalnya Pada tanggal 2 Juli 2012 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5.500.000 Dengan nomor kwitansi 0234 Lalu ada tanggal 15 Julinya dibeli barang dagangan 10 juta dengan nomor kwitansi 0544 Lalu ada tanggal 19 Juli dilunasi hutang kepada toko sumber abadi Pembelian tanggal 12 Juli yang lalu Nah jadi tanggal 12 Julinya ngehutang Nah terus tanggal 19 Julinya dibayar Berarti itu berapa hari? Kalau misalnya lebih kurang dari 10 hari Pasti mendapat diskon Nah ini jawabannya sehingga jurnalnya sebagai berikut Nah berarti tanggal 2 Juli kan ini membeli perlengkapan Membeli perlengkapan Kalau misalnya pembelian Selain pembelian barang dagang Berarti bukan masuk ke pembelian Masuknya ke akun lain-lain Yaitu membeli perlengkapan Berarti tulisnya di debitnya Berarti perlengkapan Di kreditnya kas Kan kita membeli perlengkapan Kalau misalnya kita membeli perlengkapan Berarti kita dapat perlengkapannya Dapat barangnya Lalu uang kita keluar untuk membelinya Nah berarti di debitnya perlengkapan Nah disini kan di kolomnya Nggak ada kolom perlengkapan Nah kita tulis di akun serba serbi Atau akun lain-lain Tulis di akun berarti Perlengkapan Lalu diisi Jumlahnya nominalnya berapa Tulis di jumlahnya Jumlahnya berarti 5 juta 500 Di kreditnya apa Nah di kreditnya berarti Kas Tulis tinggal nominalnya Tinggal tulis 5 juta 500 Lalu ada tanggal 15 Membeli Barang dagangan Nah kalau misalnya Beri barang dagang Berarti masuknya ke pembelian Disini di akun kolom Disini kan udah Di kolomnya udah ada Akun Pembelian Berarti tinggal tulis nominalnya aja 10 juta Berarti di kreditnya Kas Sama ya Lalu tanggal 19 nya Ada bayar hutang Ini Bayar hutang kepada toko sumber abadi Nah kalau bayar hutang Berarti kan hutang dagangnya berkurang Kalau hutang bertambah di kredit Kalau berkurang di debit Nah kalau dibayar Kalau dia Dia kan hutang ke kita Lalu Tanggal 19 nya dibayar sama dia Berarti hutang dia kan berkurang Nah hutangnya berarti Di debit Sebesar 5 juta Hutangnya nih Terus Di kreditnya yaitu Kas Nah potongan pembeliannya Sebesar 100 ribu Nah sudah ya Untuk rekapitulasinya Kalian baca sendiri saja ya Pelajari Dengan baik Mungkin sekian Pembelajaran untuk hari ini Kurang lebihnya ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!